bingko babat yang aku juga belum tahu cara bikinnya dia akan bagiin sama kita semua dan terutama yang bikin aku seneng adalah dia ada di channelku jadi temen-temen juga bisa kenal sama salah seorang dari temen baikku gitu aja langsung yuk yuk gitu apa? opas bukan, auntie siapa? auntie jadi bahan-bahannya apa aja nih kita pakenya ini ada kelapa muda yang sudah diparut kasar ada tepung ketan vanili dan juga gula pasir dan air ini ada sejimut garam ini nih sejimut garam dan kita juga pake ini ya supaya lebih gampang ya supaya bentuknya lebih bagus bundar bundar dan bisa seragam pertama-tama air dimasak sama gula pasir sampai larut sampai mendidih ya? enggak harus mendidih? enggak, nah jadi sampai larut supaya nanti tidak ada butiran-butiran gulanya di kuenya ini aku bantuin sebaiknya di api kecil ya api kecil biar enggak dia jadi gosong atau karamel dan airnya juga enggak habis oh iya nih tadi kelapanya kelapanya dikukus dulu supaya lebih awet kalau misalnya mau disantap langsung langsung habis air itu juga boleh juga langsung dimasukin ke tanpa dikukus tapi kalau saya sukanya dikukus dulu soalnya suka lebih awet sebaiknya ya? iya itu bisa ditaruh di luar ruangan jika tidak habis besokannya itu masih enak nah ini kan gulanya sudah larut baru kita masukkan kelapanya semuanya langsung? iya semuanya langsung nah sebentar aja seperti ini tetap di api kecil ya di api kecil kemudian kita masukkan vanilinya iya dikit aja dikit aja karena kelapa juga udah wangi iya wangi iya ini udah cukup telah tercampur ini enggak lama kok ya iya 3 menit ya iya 3 menitan lah ini apinya dimatikan terus kita tunggu sebentar oh sampai agak dingin sebentar aja oh gitu gak bisa panas-panas soalnya kan mau dimasukkan tepung ketan asik nih gak usah masak ada yang menjadi penonton terus-terus nah ini udah didinginkan sebentar kemudian masukkan tepungnya jangan segaligus bertahap ya bertahap sambil terus diaduk iya diaduk soalnya kalau terlalu panas nanti dia akan lengket langsung ya tepungnya takarannya setengah dari kelapa tapi ada juga yang pakai tepungnya sama kelapa sama sama perbandingannya ada juga resep yang lebih complicated ya ada yang pakai telur iya gitu-gitu kan ini paling sederhana ya paling sederhana tapi rasanya setengah ini snack yang cepat banget jadi enggak harus pakai cetakan ini juga bisa kalau yang pakai oven juga bisa bisa dipanggang bisa dipanggang ini di api kecil banget loh ya iya berapa sendok makan nih ini sebenarnya ketebalannya juga sesuai selera aja berarti pakai teflon biasa bisa ya bisa tapi bentuknya gak enggak 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 seragam iya enggak seragam setelah semuanya terisi penuh kemudian ditutup tunggu beberapa saat tadi enggak usah dioles apapun ya enggak usah karena lapisannya kan ini teflon nah ini setelah beberapa saat kita boleh cek udah kecoklatan belum belakangnya yang di tengah biasanya tuh lebih cepet tuh udah dibalik jadi ditutup tunggu beberapa saat terus bisa dibalik iya bisa dibalik kadang-kadang ada juga yang suka gosong kan banyak nih grupnya jadi dia orang komentar gitu kan berapa orang yang ikut banyak-banyak banget karena wanginya udah kemana-mana jadi kita cek karena wanginya sudah memandir oh asik ngobrol tapi ada juga sih yang suka iya aku suka aku suka yang gitu menhibur dirinya nah bagus banget nih ini cantik iya tau gak seluruh dapur ini memang wangi banget ini barusan aku loh yang balik murid sudah mahir hehehe 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 coba oh eh bagus banget nih gininya ya terata wawww wuhh apa-apa ya segitu ya oke tuh oke 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 oke